DILH PENKU BATAM Para petugas hanya dileburkan pada 2 hari awal lebaran, ditambah 1 hari pada hari minggu. Berbeda dengan para pegawai pemerintahan yang masih libur hingga esok hari. Para petugas ini tersebar di semua kelurahan di bawah koordinasi kelurahan dan kecamatan masing-masing untuk memaksimalkan pelayanan ke seluruh warga Batam. Lebaran 2 hari? 3 hari lah. 3 hari. Airudin, salah satu petugas pengangkut sampah di wilayah kecamatan Batuaji, kota Batam, mengatakan pengangkutan sampah sesudah lebaran berjalan lancar tanpa kendala. Apalagi petugas telah melayani pengangkutan di setiap kelurahan. Meskipun melibur selama 3 hari, tidak terjadi penumpukan sampah yang berlebihan. Mereka bekerja seperti biasa dan menjalankan jadwal pengangkutan seperti hari-hari biasanya di tiap-tiap lingkungan. Dalam seminggu mereka mengangkut sampah 2 kali untuk 1 lokasi. Airudin mengaku melakukan pengangkutan sesuai pembagian wilayah yang ditetapkan. Sehingga ia memastikan tidak ada lokasi atau perumahan yang tidak terangkut sampahnya. Saat ini ada 7 lokasi pemukiman dan pasar yang menjadi wilayah kerjanya. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.